Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara menghapal dengan cepat Insya Allah dijamin cepat hafal Sebelumnya kita harus tahu dulu faktor apa saja yang mempengaruhi kita untuk menghapal Kita menghapal itu yaitu dengan menggunakan indera kita Indera untuk menghapal yaitu indera penglihatan yaitu mata Indera pendengaran yaitu telinga dan indera pengucap yaitu mulut ataupun lidah kita Maka kita harus memaksimalkan semua indera kita Sebelum kita menghapal kita harus berdoa dulu bahwasannya tidak bisa dipungkiri Ihtiar harus dibarengi dengan doa Soalnya semua urusan kita Kita pasrahkan kepada Allah SWT Sebelum kita menghapal kita harus berdoa Menurut guru-guru saya ataupun yang diperintahkan oleh guru-guru saya Dijajahkan juga oleh guru-guru saya Kita sebelum melakukan penghapalan kita harus membaca doa Begitu Istighfar dulu tiga kali Membaca basmalah kemudian membaca doa tersebut Begitu sekali lagi Bismillahirrohmanirrohim Rabbisroh li sodri Wayasir li amri Wahlul uqdatan milisani Yafqoh huqoh li Subhanaka la ilmalana ilama alamtana Innaka angtal alimul hakim Kemudian kita Membuka buku Ataupun apa saja yang ingin kita hafal Begitu Cara menghapalnya Yaitu kita dengan membaca dulu minimal 20 kali Jangan dulu menghapal tapi dibaca Dipahami Dibaca dengan cepat Supaya lidah kita Kenal Lidah kita Kalau bahasa Sundanya itu wawuh Jadi lidah kita mulut kita itu sudah terbiasa Sehingga nantinya Saat kita menghapal memudahkan Tidak terlalu sulit Begitu Sudah dibaca minimal 20 kali Baru kita menghapal sedikit-sedikit Minimal Tiga kata Atau satu kali ucapan Diulang-ulang secara terus-menerus Begitu Faktor utama Yang mempengaruhi untuk menghapal Yaitu Pertama Keinginan Keinginan kita Ataupun motivasi Kalau kita menghapal sendiri Tidak ada yang memerintahkan Itu akan susah sekali Soalnya Umumnya Orang Sunda Ataupun orang Indonesia Yaitu The power of KPP Jadi Bisa melakukan segala sesuatu itu Dikalah KPP Atau diberi tekanan Atau diberi perintah Maka dari itu Kita kalau ingin menghapal Kita harus ada gurunya Guru yang memerintahkannya Supaya menjadi motivasi Soalnya kalau menghapal sendiri Itu akan susah Soalnya Kemudian Nanti Di kalanya akan Ada rasa malas Ada rasa ditunda-tunda Berbeda dengan kita Diperintahkan oleh guru Begitu Jadi Balik lagi Disimpulkan bahwasannya Kita ingin menghapal dengan cepat Yaitu kita Membaca doa Istighfar dulu tiga kali Membaca basmalah Kemudian Membaca Kemudian Membaca Yang ingin dihapalnya Minimal 20 kali Minimal ya Bisa lebih Lebih bagus Tergantung Kita Pasih atau tidak Membacanya Kalau sudah dibaca Kemudian Kita menghapal Perkosa kata Minimal tiga kata Minimal tiga kata Ataupun Kalau kita tidak hafal Tiga kata Dua kata Dua kata Terus berlanjut Sampai Kita hafal Berulang-ulang 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 Dengan semangat Begitu Mudah-mudahan Kita selalu Dalam lindungan Allah Selalu diberi Kelancaran Dalam menghapal Umumnya menghapal Dalam Al-Quran Menghapal Dalam segi agama Ataupun Pelajaran-pelajaran Sekolah Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati